Komisi 9 DPR RI akan menindak lanjuti konflik yang terjadi antara Serikat Pekerja PT Freeport dan Danamon melalui rapat kerja dengan Menteri Tenaga Kerja untuk mencari solusi penyelesaian masalah ketenaga kerjaan. Itu menurut saya memimpin audiensi DPP Serikat Pekerja Danamon dan Serikat Pekerja PT Freeport Indonesia dengan Komisi 9 DPR RI. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Samsul Bahri menyampaikan, persoalan yang terjadi antara pekerja dengan manajemen Danamon, yakni terjadinya kriminalisasi terhadap pekerja dan pemutusan hubungan kerja sepihak. Samsul menyampaikan hingga saat ini pihak Serikat Pekerja Danamon belum mendapatkan akses komunikasi dengan pihak manajemen dan pimpinan perusahaan. Sehingga belum adanya jalan keluar dalam penyelesaian masalah antara kedua belah pihak terkait kriminalisasi maupun perjanjian kerja bersama. Mereka menganggap bahwa ini diakibatkan oleh kebijakan orang pertama di Danamon yang tidak memperlihatkan etikat baik. Sehingga mereka melakukan unjuk rasa dan unjuk rasa itu dijadikan padali oleh manajemen untuk mengkriminalisasi. Terkait permasalahan yang dihadapi Serikat Pekerja PT. Freeport, Samsul menyatakan telah terjadi pelanggaran Undang-Undang Ketenaga Kerjaan karena perusahaan telah melakukan program furlock. Sehingga pekerja yang terkena kebijakan furlock tidak memperoleh jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan, bahkan tidak adanya jaminan untuk kembali bekerja di PT. Freeport. Dan dampaknya kepada perusahaan adalah adanya epesensi. Jadi program purlock ini menurut mereka adalah sebuah dalih untuk melakukan proses PHK secara bertahap.